Terima kasih Tegjen yang saya hormati dan saya cintai Ibu Ketua Umum, seluruh DPP Partai, seluruh kader dan seluruh calon dan wakil calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Tukur Alhamdulillah bahwa pada hari ini, kelasnya 2 September 2020, DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan suara suaranya, apakah bisa didengar suaranya? Dengar suaranya, oh iya, syukur Alhamdulillah bahwa pada hari ini, selasa 2 September 2020, DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan gelombang 5 terkait dengan pilkada 2020, yaitu 2 provinsi dan 19 kabupaten kota. Kita akan mulai dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu, DPD Bengkulu ada? Untuk Provinsi Bengkulu, rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, diberikan kepada Dr. Haji Rohidin Mersah MMA, dengan Haji Rojonsah SIPMSI. Berdeka! Selamat berjuang, Bapak-Bapak, semoga bisa merebut hati rakyat untuk mendapatkan amanah di tanggal 9 Desember 2020. Ada yang mau disampaikan, Pak calon gubernur dan calon wakil gubernur, silakan. Di-unmute dulu Pak, unmute dulu Pak, unmute dulu Pak, unmute dulu operator, operator. Unmute, unmute, unmute. Belum terdengar suaranya DPD Bengkulu. Belum terdengar suaranya DPD Bengkulu. Berdeka! 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 Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdeka! Berdeka! Bapak, Ibu Megawati Sukarno Putri, beserta turun jajaran untuk menghadirkan perjuangan yang saya tindai. Kami, selama pasangan talon, saya ingin bersama Pak Rojonsah. Pertama, ingin menyampaikan bersama terima kasih kepada Ibu Kecua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Sukarno Putri, yang sudah memberikan kepercayaan dalam bentuk komentasi dan bentuk KWK untuk perseratan-perdantaran kami di Kabupaten Bungkulu, sebagai patangan talon gunur dan wakil Bungkulu. Yang kedua, tentu kami mengharapkan Bungkulu, pilih perjuangan dan dukungan dari kita bersama, hanya ada satu kata dalam hal ini, kita harus menang. Berdeka! 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 Terima kasih, Pak Rojonsah. Terima kasih, Pak Rojonsah. Selamat berjuang dan kita insya Allah menangkan pilkada di Provinsi Bungkulu pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, kita masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Apakah DPD Sumatera Barat sudah siap? Tadi DPD Mbak, Pak Alex Lukman dan calon gubernur. Ya, silakan ditayangkan, ya calon gubernur dan DPD Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Terhaji. Ali Mukni. Merdeka! Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya, kita masuk ke Kabupaten Kota. Ke Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. DPD Sumatera Utara sudah siap? Sudah siap? Manda Iling Natal. Rekomendasi diberikan kepada Dr. Randes Haji Dahlan Hasan Nasution dengan Haji Aswin. Berdeka! 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 Selamat berjuang, Pak. Insya Allah menang. Selanjutnya, kita menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Pak Palex. Pak Palex. Pak Palex. Pak Palex. Tanah Datar. Tanah Datar. Tanah Datar. Ada DPC Tanah Datar atau DPD? Ya. DPC Tanah Datar. Rekomendasi diberikan kepada John Enar DSH dengan Syafruddin. Merdeka! Merdeka! Kemudian Sumatera Barat, Solok. Solok! Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Haji Iriadi DT Tumanggung dengan Agus Cahdeman. Teman! 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 Barat Sisir Selatan Ada di DPP Partai juga Rekomendasi diberikan Kepada Deddy Rahmantoputra Dengan Afianov Rajab Merdeka Merdeka Masuk ke Provinsi Riau Provinsi Riau Indra Girihulu Ini DPC Indra Girihulu Rekomendasi diberikan Kepada Dr. Randes Haji Wahyu Adi SH Dengan Supriyati Priyati Berdeka Mana ketua DPCnya Ada Indra Girihulu Ketua DPC Angkat tangan Oh iya Sekjen Sekretaris 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 DPC Riau Indra Girihulu Oh iya Oh iya Berdeka Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tanjung Jabung Timur Rekomendasi diberikan kepada Abdul Rasid SPMH BPMH Dengan Dr. Randes Haji Mustakim Berdeka Berdeka Yang mana yang Pak Mustakim ya Berdeka Oh iya Berdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya silahkan dipakai Kekali maskernya Bapak-bapak Ibu-ibu Masuk ke Provinsi Sumatera Selatan DPD Sumatera Selatan Ini DPD atau DPC ya DPC Musirawas Ini yang ditayangkan dari Musirawas atau DPD Sumatera Selatan Dari DPC Musirawas Oh iya DPC Musirawas ya Rekomendasi Musirawas diberikan kepada Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM Dengan Haji Mulyana MPD Berdeka Yang mana yang Insinyur Hendra Gunawan Oh iya Yang Haji Mulyana MPD Kemana Calonnya Harus menang ya Bapak-bapak Insya Allah ini calonnya Perjuangan dua-duanya Insya Allah menang Sanggup Merdeka Selanjutnya masuk ke Provinsi Bengkulu lagi DPD Bengkulu Arah berdiri Rekomendasi kepada Lebong Calon Lebong 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 diberikan kepada Dr. Randes Haji Dalhadi Umar BSEMSI Dengan Wawan Fernandes SHMKN Merdeka Selanjutnya Rejang Lebong Rejang Lebong Rekomendasi Rejang Lebong Diberikan kepada Dr. Muhammad Faisal Manaf SEMM MCDO Dengan Berdeka Selanjutnya Kepahyang Selanjutnya Kepahyang Selanjutnya Rekomendasi kepahian diberikan kepada Ujang Syarifudin dengan Insinyur Firdaus Jailani. Rekomendasi kepahian diberikan kepada Ujang Syarifudin dengan Insinyur Firdaus Jailani. Bengkulu. 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 Bengkulu terputus jaringan. Bengkulu bisa sambung lagi, ini masuk nih Bengkulu, Bengkulu dengar. Bengkulu dengar. Bengkulu bisa dengar. Ya, Bengkulu bisa dengar. Bisa dengar. Untuk kepahiyang, rekomendasi diberikan kepada Ujang Syaripudin dengan Insinyur Firdaus Jailani. Berdekah! Selanjutnya, masuk ke Provinsi Lampung. DPD Lampung. Ini DPD Lampung atau DPC Waikanan? Di mana? DPD Lampung. Rekomendasi Waikanan diberikan kepada Hijuprius SE dengan dokter-dokter Anda, Hajah Rina Marlina MSI. Merdekah! 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 Ya, masuk ke Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rekomendasi Sumbawa diberikan kepada Haji Muhammad Husni Jibril BSC. Dengan dokter Haji Muhammad Iksan MPD. Ya, mereka! Mereka! Adakah calonnya Pak Husni ada? Sedang izin di Jakarta, Mbak. Baru mendapatkan peralatan kesehatan. Dan kesehatan. Oke. Tapi sehat ya, Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Selanjutnya, masuk ke Provinsi Sulawesi Utara. DPD Sulawesi Utara. DPD Sulawesi Utara. DPD Sulawesi Utara. Kita biar gitu kan yang mau jadi. Ya. Kota Menado. Kota Menado. Ketua DPD. Ketua DPD kemana? Ketua DPD. Sementara deklarasi, Pak. Lagi deklarasi, Bu. DPD lagi deklarasi, Bu. Oh, lagi deklarasi, DPD. Sementara di bawah, iya. Kota Menado. Rekomendasi diberikan kepada Andre Anggau dan Dr. Richard H.M. Sualang. Berdeka! Berdeka! Ini Insya Allah menang. Harus menang ya. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah. DPD Sulawesi Tengah ada. Ini DPD. Ini DPD Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah? Iya. Mana Ketua DPD mana? DPD mana? Deka! Deka! Nah. Sekretaris ada? Sekretaris ada? Ada! Sekretaris hadir? Sekretaris hadir? Sekretaris DPD ada? Hadir? Hadir? Ada.. Ada! Tunda! 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 Hadir! Hadir! Ya! Kerawali Utara, rekomendasi diberikan kepada Ibu Hukir Jana dengan Haji Abu'jin Halilu S.H. Deka! 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 Selanjutnya, ya ini dia, Ibu Voliliana Semangat Ibu, Merdeka Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Ini apa? DPC Pekalongan? Ini DPC Pekalongan? Ini DPC Pekalongan? Ini DPD Jawa Tengah? Kalau mana? DPC Pekalongannya mana? Ada? Kota Pekalongan? Ini Ketua DPC mana? Ketua DPC Kota Pekalongan? Ketua DPC Ini DPC kan? Mana ketua DPC yang katangan? Oh di sana Sekretaris 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 Ada enggak? Sekretaris DPC Pekalongan? Pekalongan? Ada lo Oh ini Oh ini Ya Ya Kota Pekalongan Coba tolong berdiri semuanya Semuanya Kota Pekalongan Rekomendasi diberikan kepada Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid SE Mana calonnya? Calonnya Haji Ahmad Afzan yang mana? Angkat tangan Oh ya Haji Salah Kemudian STP Yang mana? Yang mana? Ya Terjuang Pak Insya Allah menang Ya Allah menang Allah menang Allah menang Allah menang Allah menang Allah menang Provinsi Jawa Timur DPD Jawa Timur DPD Jawa Timur Ya Tolong semuanya berdiri Tolong semuanya berdiri Ya apa kabar Pak Kusnaidi? Alhamdulillah Ini banyak nih yang akan diumumkan Jawa Timur Harus siap nih Ketua DPD dan Sekretaris Juga seluruh jajarannya Siap Ya Jember Rekomendasi diberikan kepada Haji Abdus Salam Dengan Ivan Aryatna Wijaya Merdeka Selanjutnya Situ Bondo Rekomendasi diberikan kepada Dokter Randes Haji Karna Suswandi MM Dengan Hajah Koirani SPD MH Ini calonnya Ini calonnya Ini calonnya Bupati Kenapa? Ini calonnya Situ Bondo Betul Bu Ini Apa Pak Karna Untuk calon Bupati kita Sementara yang calon Wakil Bupati Sedang ada acara Oh ini Jadi yang mau Wakil siapa? Wakil ketua Ketua DPC Bu Oke Berarti yang mana? Jadi Ibu Hajah Koiraninya Tidak dapat hadir ya? Betul Bu Oh iya Yang Pak Karna Ibu Yang pakai baju batik Yang Pak Karna Yang mana? Yang pakai baju batik Oh iya Merdeka Merdeka Si Doarjo Rekomendasi diberikan kepada Kelana April Linto SE Dengan Dr. Dwi Astuti S.A.G.M.S.I Merdeka Insya Allah Jawa Timur Bisa kita menangkan Amin 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 Selanjutnya Rekomendasi terakhir Yang akan saya umumkan Pada hari ini 2 September 2020 Adalah Tolong itu yang di Jawa Timur Semuanya berdiri Terkait dengan kota Surabaya Karena memang Sampai hari ini Surat yang kami pegang Masih belum dibuka Namun Agar Jawa Timur Kemudian bisa segera melakukan konsolidasi Atas arahan Ibu Ketua Umum Maka Terkait dengan rekomendasi Kota Surabaya Ini Akan saya buka Surat rekomendasinya Dan akan Segera saya bacakan Untuk segera DPD Dan DPC DPD Jawa Timur Dan DPC Kota Surabaya Segera melaksanakan konsolidasi Untuk bisa Insya Allah Memenangkan Kembali Kota Surabaya Atas izin Ibu Ketua Umum Surat Rekomendasi Kota Surabaya Akan saya buka Nanti kita hitung Tiga Dua Satu Begitu Bismillah Semuanya Ayo Dek-dekan semua yang di Jawa Timur Ini baru saya buka nih Suratnya nih Rekomendasinya Belum saya tunjukkan Karena akan saya bacakan dulu Rekomendasi Kota Surabaya Diberikan kepada Eri Cahyadi STMT Dengan Armuji MHR Art Sebagai calon Wali kota Dan calon wakil Wali kota Surabaya Periode 2020-2025 Merdeka Ayo Ayo semangat Walaupun calonnya Sekarang belum ada Di kantor DPD Insyaallah Kami harapkan Seluruh jajaran DPD Dan DPC Kota Surabaya Bisa segera Mengkoordinasikan Dan mengkonsolidasikan Seluruh jajaran partai Untuk bisa kembali Memenangkan Kota Surabaya Untuk PDI Perjuangan Merdeka Dengan sudah Diumumkannya Dua provinsi Dan 19 Kabupaten Kota Pada hari ini Tanggal 2 September 2020 Maka selesailah Sudah Pengumuman Gelombang Kelima Rekomendasi DPP PDI Perjuangan Untuk Pilkada 2020 Dan dengan Mengucapkan Alhamdulillah Irobil alamin Maka Saya mengucapkan Kepada seluruh calon Dan wakil calon Kepala daerah Serta Seluruh jajaran partai Untuk tetap Bersama dengan rakyat Merangku rakyat Dan merebut hati rakyat Dalam memenangkan Pilkada Tanggal 9 Desember 2020 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati